Intro Madula United berhadapan dengan Persebaya Surabaya Saya Stuart Henry bersama dengan Bung Penat Ben Huta Barat Akan memandu anda untuk menikmati jalan yang pertandingan Inisiatif penguasaan bola langsung diambil oleh tim tamu Persebaya Surabaya Dan bebas saat ini untuk Madula United Seharian Abimanyu yang akan menjadi penyuplai bola kepada rekan-rekannya Yang sudah menanti di dalam kotak penalti dari Persebaya Surabaya Abimanyu tinggi datangnya bola Sebuah tandukan tadi dari Jay Merson Masih mencoba untuk memberikannya kepada Haris Puharaya sepertinya Tapi juga masih belum berhasil ketemu Isasara Ya ini back heading sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya arahnya ini langsung arah kegawang Tandingan dilanjutkan Supriyadi saat ini dikepung tiga pemain Yang coba loloskan bola berbahaya Madel Konate Satria Tama menjalankan tugasnya dengan sangat baik Jadi keluar dari Saranya untuk langsung menetralisir karat Luang pertama yang dimiliki oleh Persebaya kita lihat Deflektif tadi tendangan dari Sepi Adi Dan kita lihat makan sempat menedang Namun kita lihat Satria Tama juga Dimana tadi serangan cepat antara Sepi Adi juga Dan Tiga Silva namun gagal Lebak pojok Masih belum berhasil Hambali-tali Wow Kita lihat bagaimana tadi tendangan first time dari luar kotak penalti Sempat deflekt ya Betul Dan nampaknya Arin ya Oh bukan Hambali-tali justru ya Dia melakukan tendangan Dengan kaki kanannya kita lihat Robos masuk Tapi tidak berhasil Haristu Harea berikan bola kepada Brian Ferreira Sempatan untuk melakukan counter Terbuka kali ini Bertangan dari Persebaya Surabaya Haristu Harea Entah apa yang ada di dalam benak Haris Tuharea Dia mencoba untuk melepaskan crossing Di saat dia punya kesempatan juga untuk menembak langsung Ada keraguan tadi dari Haris Tuharea? Iya kita disini ada permintaan sebenarnya dari WTO bola-bola di bawah ya Bola-bola bola tiang pertama Justru malah Haris nampaknya ingin memilih memberikan bola ke tiang jauh Dimana tadi Greg yang agak sedikit terlambat ya Manfaatkan lebar lapangan sudah ada Arif Satria yang naik ke depan David Dasilpa dikerumuni oleh para pemain Madura Makan Konate Dan makan Konate Go 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 Barsebaya Surabaya Memanfaatkan sebuah skema serangan tadi Melalui makan Konate Dengan kemampuan individunya Berhasil membawa Barsebaya Memimpin 1-0 atas Madura Iya gagal di penalti Ketika melawan bayangkara Dan kita lihat disini dengan goal yang sangat spektakuler Kita lihat bagaimana Pergerakan dari seorang Makan Konate Jami Tentangan dan BAM Kita lihat keras Masuk ke gawang dari Satria Utama Tentangan yang sangat-sangat menarik Dan inilah yang kita lihat bagaimana Wani tenang Sepakan dari seorang Makan Konate Iya ini sebuah bentuk jawaban dari Makan Konate Yang sempat dipertanyakan kemampuannya Dengan harganya mungkin yang begitu besar untuk dikontrak Tapi kita melihat Bergerak dia Masuk ke tengah lapangan Beto Gonçalves Sedikit lebih ke dalam untuk mencubuk bola Beto Oh baik sekali pada Brian Ferreira Baik Tepat yang sangat menjanjikan Tadi yang kerjasama Tiga pemain tadi Ada Aristoria Ada Beto Ada juga Brian Ferreira Namun kita ada disini Jangan memilih langsung Tendangan memang tepat sekali pilihannya ya Namun sayang Memang akurasinya Yang tidak mengarah ke gawang Jamerson Ada pressure yang dilakukan oleh Para pemain bersebah Yang Makan Konate Kepada Davida Silva Oh 1-2 yang luar biasa Masuk Kombinasi dua pemain bersebah Ya Surabaya Makan Konate Dan Davida Silva Menghukum Madura United Untuk membuat Skol berubah Menjadi 2-0 Saya nunggu yg aja Biar gak bosen Biar gak bosen Oke kita lihat bagaimana ya Satu kerjasamanya sangat baik sekali Dua pemain Ia Polpas kembali Dan ininya kita lihat Gerang ke tangan BAM Kita lihat Tendangan dimana Gawang Satretama Yang sudah kosong Akhirnya untuk dua kalinya Makan Konate Sang Kapten Menemukan Penampilan terbaiknya Di pertandingan ini BAM Kita lihat Tendangan terbaiknya Tendangan terbaiknya Terima kasih.